Halo ras untuk kita semua terkait video viral seorang pengantin yang akan melangsungkan pernikahan dimana seorang ibu yang katanya adalah ibu kandung si pengantin perempuan merasa tidak diundang dan berikut adalah video klarifikasi dari si pengantin perempuan yang sudah beredar luas di medsos yuk kita simak bersama-sama nanti berikan penggapan anda bagaimana di kolom komentar oke saya Reptanya Yantinenggolan disini saya mau klarifikasi soal berita yang beredar di sosial media yang pertama soal pernikahan saya jauh sebelum saya menikah dengan suami saya saya sudah minta izin kepada orang tua saya dan tulang saya dan mereka mengetahui tentang pernikahan saya dengan suami saya yang kedua kenapa mereka ribut karena si namut tidak jatuh ke tangan mamak saya dikarenakan mamak saya sudah menikah lagi dengan marga simanjuntak jadi kami hanya menjalankan adat istiadat orang Batak dan di poin yang ketiga tentang sekolah tidak pernah marga simanjuntak menyekolahkan saya sampai sarjana karena saya bekerja sambil kuliah itu hasil keringat saya sendiri dan di poin yang keempat mereka mengatakan bahwa Bapak saya meninggal dari kami kecil itu tidak benar karena Bapak saya baru meninggal beberapa bulan yang lalu tepat di tanggal 14 bulan 8 2021 dan di poin yang kelima saya tidak pernah diculik karena saya ngekos saya bekerja setiap hari itu yang saya lakukan jadi buat teman-teman jangan membela satu pihak tapi carilah kebenaran kepada pihak yang lainnya terima kasih dan video klarifikasi si pengantin perempuan tersebut telah dibagikan di Facebook 2000 lebih di komentar saya lebih dan disukai 2000 lebih bagi berikut adalah komentar komentar di tijen Batak yang berhasil kami rangkum selamat menikmati 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 selamat menikmati